Idul Fitri Kalau maknanya itu bisa beda-beda pendapat. Idul Fitri itu maknanya bermacam-macam. Salah satu yang kalau dari segi bahasa itu ada istilahnya makan pagi, futur. Jadi kita kembali makan pagi sekarang. Tapi itu terlalu jauh. Ada yang berkata Fitri itu adalah kesucian. Jadi kita kembali kepada kesucian. Kenapa kembali kepada kesucian? Mudah-mudahan puasa ini kita lalui, kita sudah bersih suci dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Nah kemudian kita saling maaf, memaafkan bersih suci dalam konteks hubungan kita dengan sesama manusia. Maka kita beridul Fitri, kita kembali kepada kesucian. Ada makna lain lagi. Fitra itu bawaan sejak lahir. Bagaimana? Sejak lahir kita punya potensi kalau mau berjalan dengan kaki. Melihat dengan telinga. Melihat dengan mata. Mendengar dengan telinga. Berpikir dengan akal. Tapi akal punya bidang-bidang yang mampu dia pikirkan. Kita punya hati. Mari kita kembali memfungsikan alat-alat itu. Jangan mendengar dengan mata. Jangan berpikir menyangkut hal-hal di luar kemampuan akal untuk berpikir. Jangan berpikir tentang metafisika. Jangan bercinta dengan akal. Penting itu. Jangan bercinta dengan akal. Karena cinta itu hati. Kalau kita bercinta dengan akal, bisa jadi kita tidak akan mencintai anak kita yang sumbing buta sebelah lalu ada orang mau menggantikannya dengan anak yatim yang gagal. Akal di situ tidak berfungsi. Yang berfungsi hati. Cinta dengan hati. Jadi kembali ke fitra, kembali menggunakan seluruh. Seluruh potensi yang dianugerahkan Tuhan sesuai dengan untuk apa Tuhan memberikan itu. Ya kan? Nah itu idul fitri. Secara umum, ada lagi satu hal. Secara umum kita biasa berkata idul fitri itu hari kemenangan. Iya. Bagus. Kemenangan lawan apa nih? Hawa nafsu. Lawan nafsu. Apa sudah menang? Ya mudah-mudahan sebulan puasa. Karena itu Abi berkata, kalau mau artikan dengan kemenangan, kita belum menang dalam peperangan. Kita baru menang dalam pertempuran. Peperangan masih berlanjut terus sampai akhir hayat kita. Iya kan? Jadi belum boleh dirayakan? Kalau mau rayakan, Abi senang bola. Abi berkata begini, kalau menggolkan itu kita rayakan. Ya tau? Kita rayakan, kita masukkan bola. Tapi jangan anggap kita sudah menang. Bisa jadi, gol kedua kita bergembira menang. Jangan anggap sudah menang. Sebelum peluid akhir ditiupkan. Belum peluid akhir. Kita menang dalam pertempuran, tapi belum menang dalam peperangan. Kemenangan dalam peperangan itu, itulah yang diartikan faiz. Kita kan ucapkan, minal a'idin wal fa'izin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, termasuk orang-orang yang meraih, kita katakan kemenangan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, faiz itu masuk sorga. Mudah-mudahan kita termasuk orang kembali kepada fitrah, termasuk orang-orang yang masuk ke dalam sorga. Itu artinya faiz. Dan kemenangan hakiki ya ketika kita masuk? Kemenangan hakiki ketika itu. Setelah peluid wasit meniup. Sudah akhir udap kamu. Kamu sekarang menang. Masuk kemana? Masuk ke sorga. Dima Allah berfirman, Siapa yang digeser, walau sedikit dari neraka, sehingga dia masuk sorga, maka dia telah faiz. Dia telah beruntung. Dan wajar dalam konteks memaknainya, wajar kita perhatikan bahwa ucapan, minal a'idin wal faizin, atau taqabbalallahu minna wa minkum, itu berbentuk plural. Dia tidak berkata, semoga saya masuk, kita. Agama ini mengajarkan kekitaan. Bukan mengajarkan selfish kemandirian. Tidak. Kita bersama-sama. Kita bersama-sama untung. Kalau rugi, kita sama-sama rugi. Berjuang, kita sama-sama berjuang. Agama ini. Itu kita maknai sebenarnya, idul fitri dalam makna-makna itu. Jangan angkuh dengan perolehan, jangan putus asa dengan kekalahan, karena kita bersama-sama, yang ringan sama kita jinjing, yang berat sama kita pikul. Itu makna idul fitri. Walaupun puasa Ramadan itu kan puasa pribadi ya, maksudnya itu dijalankan secara individu. Tetapi tetap ada unsur kekitaan di sana. Betul. Karena itu, sholat idul fitri dianjurkan untuk pergi bershalat itu laki, perempuan, anak-anak. Walaupun perempuan yang tidak wajib sholat, atau tidak boleh sholat karena haid, dianjurkan pergi juga. Untuk menunjukkan kekumpakan dan kekitaan. Tapi dalam konteks ketika sekarang pandemi, kita tidak dianjurkan atau bahkan dilarang untuk berkumpul bersama. Bagaimana kita bisa mengganti kebersamaan itu walaupun karena secara fisik kita tidak bisa berbarang? Sebenarnya kebersamaan itu dengan jiwa, dengan harapan, dengan doa. Ya kan? Itu biasa barangkali kita lihat dua orang yang berjauhan tempatnya. Bisa berkomunikasi. Komunikasi itu tidak hanya dalam bentuk tubuh, tidak hanya dalam bentuk lidah, bisa dalam bentuk mata, bisa dalam bentuk hati. Ada yang dinamai oleh psiholog itu telepati. Kita lihat di film-film, si jelita di satu negeri, di sana, di luar ini, dia sama-sama menyanyi, kalimatnya sama. Jadi, apa yang ingin di maksud, apa yang ingin Abi maksudkan, kebersamaan tidak harus selalu dalam arti berkumpul fisik. Kebersamaan dengan jiwa, kebersamaan dengan akal, kebersamaan dengan doa kita bersama, dan biarlah doa itu yang bertemu di sisi Allah. Itu idul fitur. Amin, insya Allah. Semoga doa kita bertemu lewat shihab dan shihab ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.